Sekarang kita masuk ke materi 12, yaitu konversi string dan number. Oke, jadi apa itu konversi string dan number? Saat membuat aplikasi, kadang kita input dari pengguna selalu berbentuk string. Jadi kalau misalkan teman-teman buat aplikasi yang berbentuk form, ada input formnya, kadang itu semuanya berbentuk string ya. Nah, sedangkan kita ingin mengolah datanya dalam bentuk number. Contoh, misalkan di form itu harus ada penambahan datanya mau diolah, yang bisa diolah berbentuk number. Nah, maka sangat disarankan untuk melakukan konversi jenis tipe data. Jadi ini contoh masalah, masalah tanpa konversi. Kita akan coba praktekkan, kalau misalkan disini ada variable value 1, yang diisi dengan tipe data string 1, lalu disini ada value 2. Yang diisi dengan number 1. Maka kalau misalkan kita jumlahkan value 1, yang berisi string 1, ditambah value 2, yaitu yang berisi number 1. Kalau misalkan kita coba print, maka hasilnya nanti akan seperti apa. Mari kita coba ya. Disini saya akan buat new file dengan nama konversi string number, seperti itu ya. .html Kita buatkan dulu file.html nya, disini konversi string to number, seperti ini. Lalu kita buat text script, seperti biasa. Dan isinya, kita coba yang ini ya. Kita punya disini cons, variable dengan value. Value 1, misalkan seperti ini, lalu diisi dengan string 1. Begini ya. Lalu disini kita buat lagi cons, dengan value 2, diisi dengan number 1. Oke, kita coba akses, misalkan, kita buat lagi cons, variable sum, untuk kita tambahkan value 1, tambah 2. Value 2. Jadi artinya, string 1 ditambah number 1 ya. Lalu kita coba document.write. Kita gunakan backtick ya. Kita gunakan coba backtick, seperti ini. Kita masukkan paragraph, misalkan. Apa yang dimasukkan yaitu, nilai variable dari sum nya. Oke. Lalu kita coba, masukkan ke sini. Aduh, ini masuk ke console. Kita coba refresh ya. Akses. Di dokumen. Lalu masuk ke modul javascript. Namanya tadi apa? Conversi string number. Nah, maka yang terjadi hasilnya 11 disini teman-teman semua. Jadi, harusnya sih maunya kita itu 1 tambah 1 harusnya 2 ya. Karena ininya string 1, maka dibacanya string 1, ini number 1. Jadi seperti ini. Jadi 11 ya. Sebenarnya ini string 11. Kalau misalkan dibaca. Kalau string tambah number, itu hasilnya pasti jadinya string lagi. Nah, ini masalah nih teman-teman semua. Kalau misalkan disini inputan ya, dari form nya itu inputan seperti ini. Ya, inputan string. Maka nanti kalau misalkan diolah, datanya akan bermasalah seperti ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya, disini fungsi conversion string dan number. Nah, disini ada fungsi nih. Kita bisa menggunakan fungsi parse in, lalu di dalamnya, apa nih? Dalam masukkan variable-nya, masukkan parameternya. Keterangannya, mengkonversi dari string ke number. Untuk bilangan bulat. Kalau misalkan menggunakan parse in. Untuk bilangan bulat. Kalau misalkan menggunakan fungsi parse float. Itu mengkonversi dari string ke number bilangan pecahan. Kalau misalkan untuk number. Lalu isi string-nya apa? Atau lalu isi dari variable-nya apa? Mengkonversi dari string ke number. Jadi ini, menggunakan number ini bisa dua-duanya diterima nih. Mau bilangan bulat atau bilangan pecahan, dia akan menerimanya. Kalau misalkan untuk number to string, ini variablenya. Misalkan disini, lalu menggunakan fungsi to string, mengkonversi dari number ke string sebaliknya. Berarti ya. Oke, kita coba nih. Ini kode contohnya. Disini ada document.writeline parse in. Menggunakan parse in. Atau kita coba perbaiki dulu disini. Ini kita coba perbaiki ya. Caranya, berarti kita menggunakan apa nih? Parse, fungsi parse in. Misalkan seperti itu ya. String 1. Nah, kita coba refresh. Maka hasilnya jadi dua, teman-teman semua. Ya. Atau menggunakan number. Number. Kita refresh lagi. Apa tadi? Oh. Harus tidak ini coba. Number. Maka dua. Jadi penulisannya pun harus benar nih. Ya, meskipun disini string 1. Tapi dia dikonversi menggunakan function in number ini. Jadi, bukan string lagi. Jadi number ya. Oke, kita coba disini. Misalkan saya copy saja ini. Kita coba yang menggunakan apa nih? Parse. Parse in. Misalkan string 1.1 nih. Lalu saya akan coba lagi disini. Ini kita. Nah, gini dulu deh. Biar kelihatan. Menggunakan parse plot ya. Plot. Ini untuk pecahan. Lalu disini menggunakan number. Oke. Apa bedanya? Nih. Kita coba lihat refresh. Nah, makasihnya seperti ini. Yang ini satu. Karena parse in itu. Kalau misalkan dilihat tadi di keterangannya. Untuk. Apa? Bilangan bulat. Jadi meskipun disini bilangannya pecahan. Ditulisnya akan bilangan bulat. Meskipun dia misalkan 1.9. Harusnya dekat kedua ya. Tapi dia tidak menghiraukan di belakangnya. Ya. Yang dibaca tetap angka bulatnya. Satu. Kalau parse plot. Itu. Untuk pecahan. Ya. Kalau number. Dia akan mengeksekusi. Dari dua-duanya. Nah, kalau misalkan untuk satu lagi. Yang tadi. ToString. Kita misalkan. Disini. Kita buat dulu deh. Atau. Kita coba copy dulu. Disini apa ini? ToString ya. Number. ToString. Seperti ini. Nah, ini isi variablenya disini. Berarti kita coba buat variabel. Misalkan. Cons. Variabel A sama dengan. Satu. Ya. Lalu. Cons lagi. Variabel B sama dengan. Dua. Misalkan. Lalu kita. Cons lagi. Sama dengan. Eh. Cons. Misalkan. Total. Kita buat saja total. A. Ditambah B. Ya. Harusnya tiga ya. Nah, kita masukkan disini aja total. Total. Kita konversi ke string. Kita coba. Maka hasilnya tiga benar ya. Tiga. Meskipun ini dari number. Tapi dia jadi string. Oke. Nah. Jadi. Ini sekilas untuk. Cara konversi. Dari string. Ke number. Jadi teman-teman. Nanti kalau misalkan. Ada kasus seperti ini. Pembuatan form yang isinya string bisa di. Menggunakan fungsi ini. Fungsi-fungsi dari yang sudah disediakan oleh fitur javascript. Oke teman-teman semua semoga paham dengan video ini. Pasti ini bisa kepake ya. Kalau misalkan teman-teman udah masuk ke project real. Jangan lupa. Like dan subscribe ya. Teman-teman semua. Supaya saya terus. Semangat dalam membuat videonya. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.